Halo semuanya! Apa kabar kalian semua? Kita hari ini lagi ada dimana? Lagi ada dirumahku Hari ini kita lagi mau Nyantai-nyantai aja di rumah Kita mau ngemil-ngemil Karena hari ini kita pengen nyobain snack Udah lama ya? Dan ini sebenernya produk udah lama juga Akhirnya kita baru cobain sekarang Ini snack Kingkong by Rafi Ahmad Mungkin Kingkong itu terinspirasi dari Singkong Jadi raja singkong mungkin Ini pake makota loh Raja singkong, kan ini kritik singkong Sama yang punya kak Nagitos Lavina yang cantik ini Nagitos Nagitos sama Kingkong ya Jadi ada 4 rasa buat yang ini Ada yang rasa pedas Balado, keju Terus ini Sorry gak hafal Ada original garam berarti sama ada Ayam Ini pake singkong, yang ini pake talus Ini juga singkong, kentang Pake talus tulisannya Keripik talas Oh keripik talas Jadi singkong dan talas Jadi kita cobain sampe 7 bungkus nih Dinner nih Udah penyang makan ini doang ya Tapi aku punya yang bisa bikin makanan kita ini makin enak Maksudnya? Makin enak Mana? Nih nih Tadadadaaa Aku dapet Paket dari Top Cappuccino Ini kotak sepatu Kok bagus banget? Ini kotak kopi Iya kotak kopi Eh, kok betulnya legit banget ya Selain enak dia juga baik hati Kita dikasih ada thermos Udah piring kecil Ada cangkirnya juga dan ada Top Cappuccino nya Kau mau bikinin aku? Mau gak ya? Aku mau yang dingin Aku yang anget ya Oke Nih Top Cappuccino nya We Cocomal Ini Crunchy Cocomal Cappuccino tuh minuman khas Itali Jadi ini ada bendera Itali nya tuh Ini Metach Dan Ya Hahaha Ya 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 Terima kasih telah menonton! Coklatnya ya, mantep ya! Guys, ini enak banget loh! Creamy ya! Terus kopinya berasa! Manisnya pas ya! Gak terlalu manis dan susunya tuh gak pelit banyak banget! Ya dan ada crunchy cokomalp diatasnya itu bener-bener menurut aku bikin kayak crunchy-crunchy dan rasa coklat ya! Hmm, cappuccino banget lah ya! Eh, tau gak sih? Pantesan aku pernah denger di radio ada kayak top cappuccino enak! Aku juga tau! Aku pernah liat videonya malah! Nih, top cappuccino enak! Tuh gitu! Emang dia gitu videonya! Enak! Delicioso! Delicioso! Nih, aku semangat nih! Memulai review cemilan pakai yang enak ini! Hmm, cocok soalnya ya! Nah, kalian jangan lupa langsung beli top cappuccino di JD.id! Tau pula kenapa! Karena disana lagi ada promo! Beli 2 pack gratis 1 pack! Hmm, berarti kalo beli 2 dapetnya 3 ya? Ya, by to get 2 pack! Lumayan banget! Terus juga ada promo istimewa nih! Can got top cappuccino 5! Kalian pakai kode ini! Buat dapat potongan 5000 lagi! Cantep! Jadi mantep banget kan! Udah, diskon tambah diskon lagi! Kalian cek aja deh di description box di bawah! Kalau ada lengkap! Buat kalian nemenin makan snack juga! Sekarang kita langsung yuk! Langsung! Ini yang pertama adalah rasa balado! Ini kalo King Kong ini raja singkong mungkin ya? King Kong! Jadi packagingnya sih lucu ya! Ada kartun-kartun gini! Jadi siap rasa beda warna ya kalo si King Kong ini ya! Ini ada King Kong ya? Ada monyetnya! Ini ada gambarnya! Kalo yang ini, apa nih? Ayam ada hitam ada gambar ayam ada hitam! Ya begitulah! Standar lah ya! Kayak snack snack anak-anak lah ya! Anak-anak suka lah keliatannya ya! Oke yuk! Begitu dibuka ini isinya standar kayak... Keripik singkong pada umumnya! Boleh ada bumbunya juga tuh! Dapet hadiah! Oh iya lu? Jadi ini yang rasa balado ya? Mau review rasanya! Ini yang rasa balado! Balado! Yuk! Kayak rasa pedas-pedas sedikit gitu sih! Asin-nasin pedas-pedas sedikit! Cuma agak kurang rendah ya bumbunya agak sedikit! Iya bener! Kayak bumbunya kurang berani! Tapi wanginya sih oke! Tapi ada pedasnya sih! Bener sedikit! Cuma... Kayak kurang gigit gimana gitu! Cuma garingnya oke! Dipotongnya juga tipis-tipisnya lumayan! Iya gak keras! Kadang-kadang ada juga yang keras ini sih kalo ada potongan lumayan ya! Lumayan! Cuma emang bener rasanya kayak nanggung gitu ya! Mungkin mereka bikin kids friendly kali ya! Hmm jadi enak! Mungkin ya! Karena covernya juga cocok buat anak-anak mungkin dibikin juga gak terlalu pedas biar bisa sama anak-anak! Kalo aku sih... Yang rasa ini biasa aja! Biasa aja! Kita punya rasa... Keju! Keju keju keju! Weeees! Keju kuning ya! Tadi aku mikir rasa pisang! Karena gambar monyet! Jujur aku mikir gitu! Hmm! Ini kayaknya lebih wangi deh! Kalo dari bentuk sih sama aja ya! Gak ada jauh beda! Ini agak sedikit... Bumbunya agak kayak... Warnanya agak sedikit lebih kuning! Putih! Ya kuning gitu ya! Oke coba ya! Keju ya! Sedikit lebih enak dari yang tadi sih! Karena rasa kinyonya lebih berasa ya! Lebih berasa! Bener! Cuma emang ini cenderung rasanya dari tadi gak terlalu asin ya! Jadi kalo kalian yang sukanya bumbunya yang lebih melt-melt aja! Cocok sih! Rasa berikutnya! Original! Untuk membersihkan siap rasa harus pakai top cappuccino! Curang banget ya! Enak-enak minum top cappuccino akunya! Buka-buka ini susah! Kayaknya ini yang original! Paling pucat warnanya ya! Ya karena kan dia gak pakai bumbu! Cuma garam doang! Eh ini stickernya nih buat kamu! Jadi ini yang original! Warnanya sangat putih! Hmm! Ini kok malah enak! Ini nih! Gak ada manis-manisnya! Tunggu-tunggu! Gak cuma garam doang! Ya bener-bener! Ada manis-manisnya juga ya! Ini harusnya kayak plain, gurih, manis gitu ya! Hmm! Ini mungkin kalau makan banyak paling oke ya ini! Iya! Bener! Cuma jujur ya! Kan banyak tuh merek-merek kripik singkong di luar sana ya! Ya! Jujur aja nih ya! Ini bukan yang gimana-gimana! Tapi ini tuh menurut aku gak ada bedanya gitu! Maksudnya Ya masih dalam standar yang begitu aja! Sama aja emang gitu ya! Belum ada inovasi yang baru lah! Maksudnya rasanya ya! Oke lah! Standar gitu! Kalau ngomong inovasi bener ya! Cuma kalau menurut aku Ini! Setiap kepingnya tuh Dari tadi aku belum menemukan yang keras! Hmm! Ini aku appreciate dia punya Thinness! Thinness! Hmm! Tipisnya ya! Enak! Dan dia punya garing juga oke! Cuma yang secara rasa biasa! Bener! Belum ada inovasi lain tuh! Last one! Aduh! Abisius banget! Aduh! Ayam panggang ya! Lada hitam! Eh ini kayaknya mungkin enak ya! Coba ya! Ini ayam lada hitam! Hmm! Eh dingin enak juga loh Bang! Cuma aku saranin airnya jangan terlalu banyak biar gasas! Soalnya kan kalau dingin ada es batuk! Jadi.. Airnya secukupnya! Ini ada lada hitamnya! Ya iyalah kan namanya lada hitam! Tuh! Ada hitam-hitungnya! Tuh! Aaaaah! Ada hitam-hitungnya! Ini lada hitamnya dia lembut banget! Jadi.. Bener-bener yang udah bubuk banget! Cuma manis ya? Cuma manis-manisnya! Iyalah kan? Hmm! Nah ini.. Aku mau cobain yang Nagita! Nagita! Gue dekat-dekat mau dilempar! Ini ala-ala dilempar-lempar ala-ala! Mau dilempar dari samping! Weeees! Gila ya! Ini Nagitos Talas Pedas! Eh kita liat dulu dong! Ngukusnya ada gambar siapa! Gak ada Nagitang lah! Di belakang gak ada anaknya? Ada Rapatar Baby! Di belakang! Rapatar Baby guys! Oh ini.. Ini bentuknya yang kayak genteng! Kayak genteng ya! Kayak genteng ya! Beralur-alur! Ini kok hancur banget ya? Sepihan ini apa kita punya doang ya? Ini rasa apa tadi? Pedas! Rasa pedas doang! Mhmm! Ini kalo 1-10 pedasnya 1 sih! Iya! Ini juga pedasnya cuma kayak diridah dikit-dikit gitu! Kayak manja-manja gitu! Cuma ya gak pedas-pedas banget! Sampai sekarang sih belum ada yang terlalu berkesan ya! Kasih gitu-gitu aja ya! Teksturnya kamu lebih suka ini atau yang singkong? Singkong sih! Hmm.. Ini.. Kayak mirip kentang tapi dia lebih gimana gitu! Aku bukanya gitu! Mau ya? Tangan kiri! Ini rasa garlic manis! Ini beda gambarnya! Nah dia kan berdua! Wah yang ini cowok sekali-kali harus gak boleh ikut-ikutan lah! Ini rasa garlic! Ini rasa garlic! Jadi bawang putih tapi.. Manis! Luarannya putih! Kan garlic putih Beb! Ini juga kan bawang putih! Kalau dimakan ada sih! Oh iya kalau dimakan ada! Hmm.. Eh! Kamu liadar gak sih? Hmm.. Ini kok bentuknya gak kayak genteng? Oh iya ini bentuknya kayak klipik singkong tadi ya! Hmm.. Cuma dia teksturnya lebih tebal! Cuma rasanya rasa tamas! Hmm.. Lebih tebal terus lebih legit gitu ya! Hmm.. Garlicnya berasa lah atau sampai 10 kalau aku kasih 4-5 gitu! Hmm.. Berasanya! Mendingan ini sih daripada yang barusan ya! Hmm.. Last flavor guys! Wih.. Gila gak? Cakep gak? Yang ini.. Rasa barbeque! Oh ini genteng lagi nih! Mungkin karena tadi beda sendiri kali packagingnya ya? Hmm.. Barbeque bukannya rada-rada harusnya kayak kecokotkan gitu Iya kayak bumbu banget gitu ya! Kayak bumbu.. Bumbu steak! Eh! Hmm ini berasa? Ya! Nah ini.. Ini berasa! Kayak.. Aromanya! Aroma barbeque berasa! Dan tekstur thalesnya emang lumayan beda ya sama kentang ya! Hmm.. Agar sedikit lebih legit.. Empuk gitu lah ya! Hmm.. Jadi gimana ya pendapat kamu tentang snack.. Kak Raffi sama Kak Nagita kali ini? Ya kayak aman aja gitu loh! Iya sih belum ada yang baru ya! Maksudnya.. Oke lah.. Ya maksudnya.. Dibandingin snack-snack lain.. Kalau misalnya kita tutup mata gitu.. Sama aja.. Sama aja gitu.. Hmm.. Ya oke lah.. Nah kalian jangan lupa beli top cappuccino yang enak ini di jd.id.. Hmm.. Karena lagi ada promo.. Buy 2 packs.. Get 3 packs! Hmm.. Kalau pakai kode kendrat top cappuccino 5.. Dapet 5 ribu setiap 50 ribu membelanjain kalian.. Iya.. So jangan lupa untuk selalu.. Dukung kita.. Like video ini kalau kalian suka video ini.. Jangan lupa komen di bawah.. Kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya yang kalian mau kita cobain.. Atau snack-snack apa yang mau kita cobain lagi ya.. Hmm.. Kalau snack pengorbanan lebih tinggi.. Soalnya.. Kering ya gitu.. Ngorbanan agak seret.. Jadi.. Kita ketemu lagi sampai selesai Jumat dan Minggu.. Jangan keju malam.. Kita ketemu lagi.. Di video berikutnya.. Yuh.. Tadaaa.. Ya dia tinggal..